Intro Yudas Eskaryat Barnabas tinggal menunggu untuk membuktikan dia Dajjal Dia mengaku Isa bin Mariam Padahal Barnabas sudah tahu Wajahnya ternyata sudah berubah Dari wajah Nabi Isa kembali kepada wajah Yudas Demi Allah Dari tadi kita bicara dari awal peradaban kan Sampai sekarang Nyambung tidak? Sampai hari ini Lawang Iblis dan Dajjalnya masih ada kok Jadi jangan percaya Dan jangan termakan oleh propaganda media mereka Kita punya Quran Sunnah Itu informasi yang terbaik Betul? Allahu Akbar Allahu Akbar Ini jihad yang sebaiknya Reputasi para Nabi dipertaruhkan kepada kita Allahu Akbar Baik Saya bahas ini Ketika Barnabas bekerja setelah bertahun-tahun Eh datang Yudas Eskerot Hei Barnabas Perhatikan aku Yakinilah Aku ini Isa bin Mariam Ini yang aku tunggu-tunggu Kamu mengaku Isa bin Mariam Berarti kamu ini adalah Dajjal Hei Yudas Sekarang aku sudah yakin Kamu adalah Dajjal Ingat apa kata Nabi Isa? Iblis ada di tengah-tengah kami Dan Iblis itu adalah kamu Dan dia menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa Kamu berhianat Beritahu dimana Nabi Isa bersembunyi Ingatkan Nabi Isa berkata demikian Dan kamu yang menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa Aku yakin kamu adalah Dajjal Pergi kamu Kenapa Barnabas tidak membunuhnya? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa Karena fitnah yang dia sebarkan Dia kaitkan dengan Nabi Isa Kami bahas ini di kajian kami Di Padalarang Di Kota Baru Barahiangan Di Masjid yang Alhamdulillah kami sholat di sana Tapi bukan di Masjid Al-Irsa Karena Masjid Al-Irsa Nanti saya tunjukkan Boleh saya buktikan nanti ya Masjid ada waktu Kapan pulangnya ini? Oh 10 menit maning Gak Bagaimana tadi? Diusir sama Barnabas Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa Dan nampaknya tidak lama lagi 5 tahun Di antara 5 tahun ini Kita akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar Dan tokoh-tokoh terbaik dunia Di mata Allah dan Rasulnya Akan hadir di zaman kita Itu pun kalau kita masih hidup Kenapa? Ada 2 perang besar yang akan kita hadapi Armageddon Dan Al-Malhamdul Kumbur Apakah kita masih bertahan hidup di muka bumi? Armageddon Perang nuklir Aku bisa melihatkan perang nuklirnya Nah nanti saya undang lagi ke sini Santai Jangan anarkis Santai Semakin anarkis Baik Saya capek juga ini Baik sampai mana tadi? Barna Yudas es karyat Dia pergi Dalam waktu singkat Karena kecerdasannya Dia mempengaruhi matahari Ingat Dajjal Kecerdasannya 60 tahun Di atas manusia jenius Karena dia mausur oleh biasa Allah berikan kecerdasan Ya Kalau kita baru menemukan pesawat Yang bisa menyamai kecepatan suara Dajjal sudah menciptakan UFO Ingat UFO adalah kendaraan pengintir Dajjal Lihat cop circle Yang ditinggalkan sebagai jejak UFO Unidentified Flying Object Di Yogyakarta Pernah UFO terlihat? Pernah? Pernah lihat kan? Di sawah di Yogyakarta Ada cop circle kan? Itu kode loh Kode untuk konspirasi dunia Saya punya buku Dan di dunia hanya ada 11 buku Ini teman saya yang membeli dan sengaja Kita bedah Kita ketemu Bisa terangkan Kode-kode itu apa maksudnya? Ternyata Konspirasi dunia UFO Itu di area 51 Nevada Di sana takeover dan landingnya UFO Di sana UFO dibuat Itu kendaraan pengintir Dajjal Untuk mengintir kekuatan dunia Oh dari situ kita nyambung Pembahasan tentang UFO Saya butuh 2 jam Untuk bicara tentang UFO Kita harus bicara alien kan? Apakah betul alien itu ada atau tidak? Ya nanti Flat Earth kita bahas Nanti ya mas ya Sampai mana tadi? Barnabas dalam Judas Eskariot dalam waktu singkat Dia memiliki banyak pengikut Lalu dia buat perahu Pengikutnya pun Membuat perahu Para pembuat perahu ini Bikin pengikutnya Waih paduka Tuhan Perahu-perahu kita sudah selesai Indah luar biasa Kemana kita akan pergi Tuhan ku? Kita akan keliling dunia Apa Tuhan? Kita akan keliling dunia? Mohon maaf Tuhan Bukan berarti saya kurang sopan Kita keliling dunia Kita butuh logistik Kita butuh perbekalan Hei Lihat di laut ini Lihat kapal-kapal itu Apakah mereka berlayar tanpa perbekalan? Betul Tuhan ku Kita bajak mereka Kita rampas Perbekalan mereka Kitalah bajak laut Lihat matanya tertusuk Dia tutup Tangannya tetanus Karena disalib Diganti dengan Dan lihat benderanya Golgotha Jadi siapa? Jack Sparrow The pirate from Caribbean One piece One piece One piece One piece 欣el keluar Parabibu Parabibu Anak-anak kita didoktrin dengan film Spongob Dan siapa musuh Spongob Mata satu kan? Plankton Apa itu? Bukan isyarat tentang konspirasi anak kita sejak kecil didoktrin dengan konspirasi dunia alhamdulillah budaya, brainwashing alhamdulillah belum punya anak naruto pun menjadi korbannya ini korban naruto bukan korban sepanggob budaya juga mereka sentuh semua aspek hidup kita nyaris yang tidak ada yang tidak disentuh ekonomi, sudah tadi kita bahas ekonomi kapitalis dengan dolar mata uang dan mata uang kertas tadi jihad kita, jihad multi dimensi maka kita butuh kehadiran antum dari segala macam pakar antum, yuk kita bersatu baik, apalagi dia mati Allah, nah nyamukin situ, baik, aduh kelamaan ini dengan cinta kasihnya the God who's waited, Iblis dan Dajjal akan membawa kita ke Yerusalem, kenapa? di Yerusalem lah akan kita bangun istana seribu tahun sebelum hari kiamat terjadi, dan itu titik tolaknya WTC, baik, banyak keganjilan di WTC, kita lihat WTC saya tidak bicara tanpa fakta semua fakta saya kumpulkan dan saya berani bicara setelah faktanya ada perhatikan dengan jeli tentang peristiwa ini apakah ini sengaja atau kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan sesuatu yang sudah direncanakan mohon maaf saya tidak selesai, ini terakhir ya nanti kita lanjut lagi setengah setengah sepuluh berjumpa di Jogokarian ya subuh di Jogokarian tapi tema tentang Indonesia tentang Indonesia kita bahas fokus Indonesia dan Indonesia ternyata belum pernah merdeka perhatikan angelnya bagus, angelnya bagus sekali kok kayak sudah siap-siap kamera itu kan dan perhatikan ternyata ada dinamit yang meledak disini ternyata sudah dipasang dinamit dan ternyata jauh-jauh hari tiang-tiang pancangnya sudah di laser dipotong saya salut kepada komisi 911 yang dibangun oleh yang dibentuk oleh Kongres Amerika mereka bekerja fair tanpa intervensi hasilnya peramboloh kalau mau itu silahkan silahkan mau kopi nanti kopi ke teras dawa ini terjawab saya terima kasih kepada komisi 911 yang telah memberikan data makin menguatkan ini konspirasi iblis dan dajal ternyata WTC adalah cara mereka melakukan human sacrifices untuk milenium yang mereka sambut dan itu yang dikorbankan umat Islam itu kan pasca ini siapa yang dituduh dan ada rahasia di balik itu ternyata Amerika sedang kehabisan minyak tahun 95 Amerika kehabisan minyak sementara satelit mereka menunjukkan ke Afganistan Afganistan punya persediaan minyak yang terbaik tapi Taliban berkuasa di sana kebetulan ada Usama bin Laden dan Taliban hancurkan WTC tuduhkan terorisnya Usama bin Laden yang dilindungi oleh Taliban dan Mullah Umar mereka yang ciptakan ternyata terbukti ada dinamit yang dipasang di sana jadi bukan Usama bin Laden dan Al-Qaeda ini komisi Nenwan yang bilang begitu ternyata dilakukan oleh orang Amerika sendiri siapa pelakunya mereka kayaknya harus malam ini saya sebutkan dan lucunya gedung 7 itu tidak ditabrak kok hancur tidak ada pesawat dan tidak ada sekor nyamuk yang nabrak kok hancur itu sudah mereka persiapkan kenapa gedung 7 pun yang tidak ditabrak hancur karena di sana ada CCTV yang mengarah ke WTC kalau CCTV ini tidak dihancurkan maka CCTV akan memberitahu yang menghancurkan itu ternyata bukan Usama bin Laden maka gedung ini pun dihancurkan subhanallah salut saya kepada komisi Nenwanwan baik ya sudah jelas tadi sengaja dan siapa di saat hari di mana ini terjadi Josh W. Bush dia mengambil cuti dan dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak datang ke sebuah taman kanak-kanak di Arkansas Connecticut saat itu dia disambut dengan cerita kambing yang hilang perhatikan fotonya sesuatu yang lucu terjadi dalam foto ini saya makin yakin ini adalah konspirasi ada konspirasi di belakang asal panjang lagi para bawa selian tadi fotonya saya perlihatkan saya sudah ada fotonya sebentar supaya lihat fotonya ada yang menemukan maaf fotonya tidak ketemu para mbak Allah padahal sudah saya siapkan yang baca ya di mana ya di powerpointnya ada powerpointnya ada ya oh ya ini nah ini dia betul terima kasih nah itu dia coba perhatikan ini bertahan selama 15 menit disambut dengan cerita kambing yang hilang oleh anak TK ini the loss of sound the ship sound ship sound the ship oh yes I see oh yes I see dia berkali-kali berkali lihat anak itulah lihat buku lagi orang-orang kaget kok baca apa pak presiden bukunya aja terbalik ini adalah cara para iluminatis ketika ada peristiwa besar itu simbolnya ya isaratnya dibalikan tidak lama kemudian datang ajudannya memberikan haf sure it's called for you ini film sebetulnya saya kehilangan filmnya film ini saya cut ada sesuatu yang aneh ini saya saya pause lalu setelah dilanjutkan sesuatu memberikan haf sure it's called for you oke thank you excuse me apa yang dibicarakan sure the WTC with the stride Pak WTC sudah dihancurkan langsung dia tutup buku I'm sorry ada sesuatu yang paling penting untuk harus kami lakukan mohon maaf terima kasih pergi dia dia sudah persiapkan press release untuk menyebutkan bahwa ada terorisme menghantam Amerika American under attack siapa dia? teroris ada hijacker yang membacak pesawatnya padahal pesawat yang menabrak WTC lihat perhatikan pesawatnya tidak ada jendelanya kalau itu pesawat penumpang komersial harusnya ada jendela kan ternyata pesawat itu pesawat kargo makanya terbangnya tinggi sudutnya 40 derajat agar tidak terdetek dan di bawahnya ketahuan ada remote control kelas dunia tidak ada hijacker dan anehnya foto-foto hijacker pembajaknya Al-Qaeda ada langsung di WTC kemudian ada seserang telepon loh kok foto saya ada disitu saya belum mati ini saya masih hidup ini saya yang telepon kok foto saya ada disitu dari mana Antum dapat foto saya dan anehnya katanya ada paspor yang nyatu coba lihat paspornya bagaimana bisa paspor yang dimasukkan ke saku orangnya hangus terbakar tapi paspornya utuh tidak terbakar ada dibahas disini ada kakak kakak bagaimana yang terjadi bagaimana yang terjadi baik nah ini nah kita di sama mas sama mas kita dipermainkan dengan kelas murahan banyak-banyak sekali cover story yang sangat kelas murah termasuk bom sarinah itu instruksinya ke surya salah dengar ke sarinah jadi diledakannya di sarinah kenapa sarinah dibuat eh jangan salah pripot menemukan uranium di bawah emas perjanjian selesai dilanjut gak sampai 2020 kan mereka ingin perpanjang karena ada uranium oh ternyata ada uranium lebih mahal 100 kali dari emas yuk dilanjutkan supaya kita tidak dengar kasuskan sibukkan kita dengan teror sarinah dan saat itu juga diperpanjang sidang kepada Ustaz Abu padahal Ustaz Abu terzolimikan supaya umat Islam tidak tahu apa yang terjadi pada bapak kita mujahid kita Ustaz Abu mereka menutupi dengan kasus sarinah sekali lagi itu kelas murahan kok saling tembak teroris dengan polisi orang-orang pada nonton kayak syuting film kalau memang teroris kok kenapa rakyat tidak ditembak saya punya filmnya disini bagaimana tau ah waktunya mas aneh kok kayak gini itu teroris itu drama drama buatan ini saja yang terakhir mohon maaf ini terakhir ya waktu kita gak cukup sambil menyapkan pertanyaan ya teman-teman ini yang terjadi sayang ketika ceramanya tidak diperlihatkan ini kata-kata yang sangat kasar al-hingzir apa artinya khengzir babi si bab satu bus dia ingin dia menghina Quran dan Allah ikat lisannya apa yang terjadi press lilist yang dia lakukan entry pointnya apa dia mengangkat Quran sayang ini tidak diperlihatkan kalau ini diperlihatkan wah udah perang dunia ini this is the holy Quran for Muslim people taught Muslim people to share terrorism all over the world ini adalah kitab suci al-Quran milikumat Islam yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan ke seluruh dunia dia menuduh Allah teroris kira-kira apakah Allah tinggal diam? tidak Allah kunci mati lisannya tidak bisa ngomong setelah itu perhatikan ngomong apa tadi? tidak tahu tulis jangan ya bahasa apa ini ya ini kayaknya bahasa planet ini ini asri wafirah dia terbayang bagaimana suasana hatinya saya yakin dia sadar Allah marah sama dia karena dia telah menduduh Allah teroris kan? syukur masih syukur dia tidak dicabut nyawanya tahun 95 seminar di Semarang tentang kehilafahan kami seminar tertutup ternyata ada penyusup dari Makassar dia ngaku Nabi dia naik ke modium Bapak Ibu sekalian berimanlah kepada aku sesungguhnya aku Ahmad dari Makassar aku Nabi dan Rasul kalian aku mendapatkan wahyu tadi malam ketika akan membaca wahyunya mati dia saat itu juga Semarang tahun 95 ada yang pernah mendengar? media kami minta bungkam belum lahir ya? bila-bila kenapa ini tidak viral di media masa? sebagaimana terorisme di seluruh dunia stasiun televisi mengabarkan ini semua teroris, teroris, teroris Al-Qaeda, Al-Qaeda teroris, teroris, teroris terus dan berhenti di waktu yang sama seluruh dunia berita kebohongan yang diucapkan terus menerus lama-lama orang akan percaya itu teori komunikasi baik akhirnya tidak jadi dia panggil beberapa dokter tolong periksa ada apa dengan ini saya dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan mulut Anda Tuhan yang ada masalah ada dengan hati Anda barangkali ucapan Anda salah dan lihat ketika dia disidang oleh komisi 911 dia datang sudah mengatur teorinya ini semuanya lengkap dalam film yang saya simpan ini silahkan kalau mau kopi kopi dari trias dakwah ini penting sebarkan ke seluruh dunia kalau kita memerangi hoaks kelas dunia Usama bin Laden tidak pernah bersalah di saat yang sama ketika WTZ disurkan Usama ada di Dubai di rumah sakit sedang dirawat karena ginjal berseberangan dengan kantor CIA yang ada itunya kok ada ada CCTVnya ngapain jauh-jauh nyari ke Kandahar ada kok di Dubai dan orang-orang tahu ini artinya Usama tidak bersalah tapi yang dituduh siapa inilah gaya mereka inilah politika military system semuanya menjadi sistem mereka untuk memerangi dunia baik lalu apa yang harus yang kita lakukan kembali pada Quran dan Sunnah laksanakan apa yang Rasul perintahkan kita akan berjaya apa kata Rasulullah pertama dalam Quran surat Al-Hassr ayat ke-14 surat ke-15 ayat ke-14 mereka tidak akan memarangi kalian jika mereka berjamaah atau kita tidak akan diperangi mereka kalau kita berjamaah merainkan di kampung-kampung yang berjauhan suriah rohinga uigur jauh kan jauh karena ada demarkasi politik kita yang tadinya umatan wahidah 14-13 abad 1315 tahun dalam panji hilafah sampai Turki Usmani yang tadinya umatan wahidah dalam bandara hilafah dipecah belah the fight et impera dalam frame nasionalisme sudah dipecah dalam frame nasionalisme dipecah lagi dalam multi ormas multi orpol multi sektor multi madhab makin mudah kita dipecah belah tinggalkan kembali pada Quran dan Sunnah wa atasimu bihabdillahi jami'aw walah taferraku berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara berjamaah dan jangan berpecah belah berarti kita harus bersatu kan bersatunya berjamaah bukan bersatu bersatu bukan bersatu padu dalam satu sentral komando berarti untuk Indonesia tahun depan kita harus mengangkat seorang imam siap Habib Riji kita angkat menjadi imam besar dan saya yakin dari tujuh ulama dunia yang akan membayat imam Mahdi mudah-mudahan salah satunya adalah beliau sebentar lagi pembayatan imam Mahdi tidak lama lagi akan dibayat oleh tujuh ulama kata Rasulullah dan mereka yang berbayat kepada imam Mahdi sama dengan pasukan badarku 313 atau 315 tujuh ulama ini berkumpul dalam satu ibadah yang sama karena mereka ingin mencari solusi yang sama karena negara mereka sudah hancur lebur oleh musuh-musuh Islam mana ini janji Allah imam Mahdi mana janji Allah imam Mahdi anda kenapa datang ke Mekah kami ingin mencari imam Mahdi oh tujuan kita sama yuk kita cari ketemu tuh imam Mahdi sayang sebetulnya saya ingin menyelesaikan sampai membahasan Nabi Isa turun berwaktu besok saya masih disini kita lanjut mungkin nanti di Joko Karyan ini sudah terjawab ya dengan berjamah artinya bersatu padu dalam satu sentral komando ini yang membuat saya keluar dari sebuah ormas karena saya melihat ormas ini terlalu fanatik main tahzir sana sini makanya saya keluar dari mereka dan sekarang berhadapan saya dengan mereka Assalamualaikum Ustaz Anda mau minta Pak Wa'akumsalam wa'akumsalam Anda mau minta pendapat Ustaz tentang nasi tumpeng yang Ustaz tampilkan tadi dalam waktu dekat ini dia organisa saya di kampus akan memperingati milat dan akan diadakan pemotongan tumpeng pertanyaan anak apakah tindakan kami telah mengagungan dajjal baik Ibu Filar ma'akumullah kita memang tidak boleh tasabuh silahkan kang sanggut tumpeng itu dibuat tapi tidak dibikin congcot simbolisasinya disana dan sebetulnya memang ada sanggut tumpengnya baik sebetulnya dibuat silahkan niat kita luruskan kedua jangan dibikin congcot kayak gini ya dibikin bulat saja kolong giling dibikin kolong giling bulat dibikin gitu dan pakai baskomnya telurnya apapun simpan disana kita niatkan bukan yang ditibak kepada sana tapi kita dalam tasakur bini imat baik itu barangkali jadi tetap dilaksanakan insyaallah kita terlepas dari karena apa ini malah amal itu tergantung niat tapi kata Pak RK itu cocok logi yang tahu kalau simbol-simbol itu adalah saya kata beliau aduh mohon maaf ya ini jangan viral nama RK nya tolong di hapus malam-malam sekalian simbol-simbol ini ada dalam masjid-masjid yang ada di Indonesia ini yang ingin saya revisi ingat kata Rasulullah SAW dajal akan muncul dia di tangan kanannya membawa sesuatu mirip air dan di tangan kirinya sesuatu mirip api di Bandung pernah ada patung ini dan ini katanya saya tanya kami konfirmasi waktu itu beliau masih wali kota kami datang ke pendopo ke wali kota tolong Pak jelaskan apa maksud dari ini tiga kali kami datang oh ini pemberian dari mahasiswa S2 ITB dan katanya ini adalah tesis beliau dan beliau menghadiahkan kepada saya saya sebagai wali kota ya memapresiasi dan saya tempatkan ini sebagai buktuk terima kasih saya kepada dia ini simbol dajal dan kami tidak mau simbol-simbol dajal ada di sini dua kali kami tidak didengar ketiga kalinya kami datang lagi kami sampaikan teman-teman yang menyampaikan akhirnya apa Alhamdulillah sekarang dihilangkan dan diganti dengan monumen lain tapi berbau baik simbol ini ingat-ingat ingat-ingat simbol ini kita lihat masjid yang satu ini kenal ada masjid di mana perhatikan bagian dalamnya ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang baik kita perhatikan perhatikan yang satu ini dan kalau kita balik ini yang terjadi sama dengan kilometer 88 sama tidak dengan itu ketika kita sholat kita tidak menghadap Allah kita menghadap kepada segitiga satu mata ini kan yang dikatakan iblis aku akan menghalangi mereka dari tawhid terhalangi kan kita dari tawhid oleh segitiga satu mata oh ini cocok logi kata beliau oke kalau begitu pasang saja salib di depan kiblat kita boleh tidak pasang salib di depan kiblat kita boleh kata siapa tiang yang ke atas itu hablu bin Allah yang ke atas itu hablu bin Anas itu cocok logi kan silahkan pasang boleh kita berkata demikian kan bukan keras mengatakan tidak boleh ada simbol-simbol yang digunakan oleh akidah dan agama lain selain Islam ada dalam tempat peribadahan kita itu hukum membuat masjid pelajari dong cara aturan membuat masjid tidak boleh ada ada aturannya ada pikirnya ketika kita membuat masjid tidak sembarangan sekarang ini yang akan kami perjuangkan tolong doakan kami kami ingin berhadapan dengan beliau kami tidak tidak benci kepada beliau tidak tapi yang kami inginkan bersihkan kota kami dari simbol-simbol free masandri karena kami bertawahid betul? Allahu akbar Allahu akbar yang berikutnya aduh tulisannya kecil-kecil ada kaca pun besar iya baik saya baca semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pernah dengar kalau seseorang waktu Dajjal keluar dan dia mengikuti Dajjal maka orang itu akan terkena akan selamanya lama-lamanya berada di neraka bersama Dajjal yang saya tanyakan kalau seseorang itu dulunya sebelum Dajjal keluar selalu bersolawat selalu bersolawat pada Nabi Muhammad dan seumpama Dajjal keluar dan dia dia ikut menjadi pengikut Dajjal apakah orang itu bila di akhirat orang itu akan tetap mendapat syafat Nabi Muhammad baik baik sebelum itu tolong perhatikan sosok yang satu ini 20 ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini demi Allah sekali lagi 20 ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini dan dia selalu tampil dengan pakaian yang akan dipakai Nabi Isa ketika turun nanti ketika Nabi Isa turun kembali di bumi warna merah warna putih dan warna kuning dia adalah sirdisatia saibaba itu orang-orang pengikutnya pengikutnya memanggil dan bukan kalau Rasulullah pernah menyatakan ketika Dajjal muncul akan ada sesuatu mirip mahkota di kepalanya apa ini bukan mahkota brekele dan tatapan Dajjal penuh dengan sihir hati-hati jangankan datang menerima dan mendengar kata-kata Dajjal baru dilihat saja tatapan matanya ke hati kita sudah ada dalam gungaman Dajjal makanya kenapa Rasul memerintahkan jika kamu menyaksikan ada Dajjal lari sejauh-jauhnya jika aku ada di tengah-tengah kalian aku akan patahkan dia dengan hujahku tapi jika aku sudah mati dan Dajjal muncul kepada kalian kalian masing-masing menjadi penolong bagi diri kalian sendiri pergilah dari fitnah Dajjal baik orang ini pernah datang tahun 95 ke Nusa Tenggara Timur Alor saat itu Indonesia memang kekeringan tahun 95 dia diundang oleh pengikutnya pengikutnya disebut The Putih pemimpin The Putih di Indonesia adalah Anan Krishna pernah mendengar Anan Krishna nah itu wakil Dajjal di Indonesia wakilnya Sai Baba setiap kali dia dipotok dicetak yang muncul wajah Yesus maka fotografernya datang wahai Sai setiap kali saya mau foto Anda selalu muncul ketika kami cetak wajah Yesus apa maksudnya Sai ini bukan wajah Anda ini wajah Yesus Kristus tersenyum dia itu adalah reinkarnasi saya yang terakhir setelah saya mati dia akan datang Dajjal yang sesungguhnya bukankah Rasul bersabda kiamat tidak akan terjadi sehingga Dajjal Dajjal kawe akan keluar oh Dajjal juga ada kawe nya jumlah mereka ada 30 setiap mereka mengaku Nabi dan salah satu dari mereka ada perempuan zaman sekarang ada dia datang ke Nusa Tenggara Timur dia datang begini 3 kali dia menghentikan air keluar maka sejak saat itu air itu pun keluar sekarang ada toron besar tulisannya Saibaba Water Foundation sampai sekarang tidak kering 20 langkah yang bisa dilakukan Nabi Isa dia bisa melakukannya ada seorang ulama Timur Tenggara datang ingin menghujat dia bukan Karosul pernah bersabda seseorang dari kalian akan mengatakan kalau aku mampu mematahkan hujah Dajjal lalu dia datang kepada Dajjal maka terkala dia datang berhadapan dengan Dajjal dia menjadi pengikut Dajjal yang setia bayangkan jangankan sekelas kita kiai saja menjadi pengikut Dajjal kan betul seseh saja menjadi pengikut Dajjal sekarang seseh itu menjadi pengikut setia Saibaba kata Saibaba kepada seseh dari Arab Saudi dari tanah Arab tadi apa yang bisa dilakukan Tuhanmu kenapa kau ragu kalau aku Tuhanmu coba sebutkan apa yang dilakukan Tuhanmu apapun yang dia katakan dia mewujudkannya kamu ingin aku menghilang baik aku akan pindah kesinggahan aku ke arasku tiba-tiba Dajjal menghilang dan dia jadi berkata sebutkan apa yang kau inginkan turunkan hujan dia menurunkan hujan apapun yang dikatakan oleh seseh tadi semuanya dituruti maka apa yang terjadi dia menjadi pengikutnya yang setia dan itu selamanya walaupun dia ahli ibadah akad Rasulullah dia hebat dia ahli ibadah dia bersolawat pada Nabi tapi ketika berhadapan dengan Dajjal dia tidak bisa melepaskan dia dari fitnah Dajjal demi Allah dia akan menjadi teman Dajjal di neraka selamanya hati-hati dan Alhamdulillah cuma satu orang nanti yang akan bisa mematahkan hujah Dajjal dan dia adalah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi dan dia sudah lahir sekarang dan dia adalah bayi yang keempat yang bisa berbicara bayi yang keempat yang bisa berbicara dia berada di Gaza City ada filmnya disini nanti di Joko Karyan bersambung bukan di Joko Karyan saya ada nanti di Nurul Asri ya saya ada di Nurul Asri pada asar dan pada sampai seperti ini dari pada asar sampai malam itu kajian terakhir di Yogyakarta untuk episode ini insyaallah baik ya Bapak-Bapak sementara mungkin itu dulu nyambung ya kita bahas dari awal penciptaan alam semesta sampai bumi datar cukup Bapak-Bapak ada yang terputus demi Allah inilah benang merah peradaban itulah inilah Siratul Mustaqim dan Sabini Togut jelas kita bisa membedakan kita belum membahas tentang perang demi perang insyaallah besok mungkin kita bahas perang demi perang sudah saya siapkan materinya perang Armageddon perang nuklir terakhir setelah itu matahari terbit dari barat baru perang berikutnya Malhamatul Kubra kenapa saya katakan antara Armageddon dan Malhamatul Kubra ada terbit matahari dari barat karena dalam Malhamatul Kubra kita berperang tidak menggunakan teknologi oh artinya teknologi hilang peristiwa alam apa yang membuat teknologi hilang nantikan episode-nya di esok hari terima kasih selamat berjuang buktikan kalau kita Indonesia yang siap memimpin kebangkitan Islam betul? betul takbir Allah saya tunggu kehadiran antum dalam jihad yang sesungguhnya saya Ustaz Julkif Ali kami sudah bersepakat suatu saat kami akan sampaikan jika imam kita menyeluruhkan jihad bisa bimillah dengarkan nasihat para ulama dan siapkan yang terbaik untuk jihad yang sesungguhnya berlatih dari sekarang siapkan fisik karena jihad kita fisik yang kita andalkan pikiran dan keahlian insyaAllah baik terima kasih itu barangkali dapat saya sampaikan terima kasih kepada yang telah mengundang saya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan semoga kita bisa berjuang bersama-sama mudah-mudahan kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa besar itu amin amin terima kasih jangan lupa semangat berjihad terus kita peratankan Allahuakbar Allahuakbar